Intro Misteri mayat wanita yang ditemukan di bibir pantai Double Six Legian Kuta Badung pada Sabtu 24 Juni akhirnya terkuak Ternyata wanita itu merupakan korban pembunuhan bernama Asuti 38 tahun Mirisnya pelaku tak lain adalah temannya sendiri Marianus Garu 28 tahun alias Brian Kasus ini berhasil diungkap oleh Polsek Kuta dan Polresta Denpasar selama 3 jam pasca ditemukan tewas Kemudian dibeberkan ke Polresta Denpasar, Komespol Bambang Yugo Pamungkas di hadapan awak media pada Minggu 25 Juni Beristiwa tersebut dikatakan bermula ketika Asuti nongkrong dengan pria yang akrab di Sabah Brian itu Di kiosk yang dekat tempat kejadian perkara Mereka minum-minuman keras jenis anggur dan beer bersama di warung tersebut sampai mabuk Saat itu wanita asal Bima Nusa Tenggara Barat ini disebut menghina Brian Pria asal Manggarai Timur Prores Nusa Tenggara Timur ini mengaku dikatai penyuka sesama jenis alias homo Hingga disinggung soal alat kelamil dipotong jadi bencong Alhasil Brian yang sudah terpengaruh alkohol ini pun naik pitam Dirinya kalap mengambil senjata tajam jenis golok serta pecahan botol di belakang kiosk Lalu menebas korban secara membabi buta Usai bertindak brutal, Brian merasa iba dan masih sempat mengajak Asuti ke bibir pantai untuk membersihkan lukanya Akan tetapi korban tumbang dan nyawanya tak tertolong Berikutnya pelaku membuang senjatanya di pasir dan meninggalkan korban Sehingga mayat wanita itu ditemukan oleh pengunjung pantai pada pagi hari Dengan kondisi mengenaskan setengah telanjang Tim gabungan opsional unit reskrim Polsek Kuta dan sat reskrim Polresta dan Pasar Lantas mendatangi TKP untuk penyelidikan Berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk di lapangan Didapati ciri-ciri dari pelaku seorang laki-laki umur sekitar 25 hingga 30 tahun Didapatkan pula keterangan bahwa sebelum kejadian Korban sempat bertengkar dengan Brian Dari petunjuk tersebut polisi lantas mencari keberadaan pria sadis itu Dan berhasil menangkapnya saat sedang tidur di dalam kiosk bersama temannya Yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari TKP Dalam pemeriksaan Brian mengakui dirinya dan korban adalah teman yang tinggal di satu kos di legian Namun beda kamar Bria ini menyatakan dirinya memiliki rasa suka terhadap Astuti Tapi belum pernah mengungkapkannya Lantaran dihina dengan kata kasar oleh korban Membuatnya tak bisa mengontrol emosi sampai akhirnya menghabisi wanita itu Kepolisian pun kini tengah mendalami mengapa korban ditemukan hanya memakai baju, beha, dan celana dalam Pihaknya sedang menunggu izin dari pihak keluarga untuk melakukan otopsi Guna mengetahui apakah ada unsur pemerkosaan atau tidak Sementara Brian disangkakan pasal 338 KHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara Tim Bali Express melaporkan Terima kasih telah menonton!